Ini Saudara anak pertama dari SIL ya Anak pertama Yang kedua Yang kedua Dindo Kemudian yang ketiga Yang ketiga Almarhum Findra Jadi dua ya Saudara dengan Dindo Baik Kemudian saudara Mempunyai anak namanya Bibi Kemarin sudah diajarkan sebagai saksi Benar itu ya Baik Saudara sebagai anak perempuan yang pertama Dengan SIL Sejak dari Saudara kecil dewasa dan sudah menikah Apakah hubungan saudara dengan Orang tua dalam hal ini Khusus SIL gimana Terbuka atau gimana Ada jarak Biasanya anak perempuan dengan Bapak itu agak dekat Biasanya Kami dekat Dekat ya Segala sesuatu saudara Komunikasi dengan bapak saudara Komunikasi Tidak ada yang disembunyikan Yang pribadi sekali Iya kecuali pribadi saudara ya Tapi yang lain Terbuka Sudah terbuka Masalah-masalah di luar pribadi ya Itu terbuka saudara Iya yang Benar ya Saudara kan seorang politikus Iya kan Politik Politikus karena saudara awalnya Pernah juga menjadi anggota dewa Di partai mana awalnya Partai Amanat Nasional PAN Awalnya menjadi anggota DPR Di partai PAN PAN Kemudian beralih ke Nasdem Tahun Tahun 2019 Ya Allah 2019 Mengikuti arah politik Ayah saudara enggak Siap Mengikuti arah politik Ayah saudara Pindah ke Nasdem Saudara ikut juga Iya Bersamaan ya Bersamaan Baik Kemudian tadi saudara sudah dijelaskan 2023 Perganti antara waktu Iya Kemudian 2004 Saudara terpilih lagi Tidak terpilih Enggak 2024 yang terakhir Yang Sekarang Berikut ini tidak Enggak ya Tidak Oh dia Saya kira terpilih Baik ya Perganti antara waktu tadi ya Disulaskannya Baik Jadi sekarang saudara menjadi resmi Masih menjadi anggota DPR ya Siap Sampai kapan Terakhir Oktober 2024 Oktober 2024 Terakhir ya Baik Kebutuhan Pribadi saudara Ya Sejak saudara belum menikah Sampai saudara menikah Ya Sampai saudara berumah tangga Ya Apakah saudara masih meminta Ke orang tua saudara Tidak selalu meminta Tidak selalu meminta Iya Ya Kebutuhan pribadi loh Tidak selalu meminta Tidak Jadi saudara yang Karena sudah punya pekerjaan Yang menyelesaikan sendiri Iya Seperti itu ya Siap Baik Sebentar ya Saudara kemarin ada Keterangan saksi Saudara kenal dengan Isnar Widodo Kejabat Kementerian Pertanian yang bernama Isnar Widodo Saudara kenal Tidak Kepala bagian Kabak umum ya Bentar ya Kasub Mantan Kasub Kasubak Rumah tangga Biro umum Tidak Yang mulia Saudara tidak kenal Tidak Dengan Raden Kiki mulia Tidak Tidak kenal Arief Sofyan Tidak 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 Oke Mereka memberi Keterangan pada saat Persidangan yang lalu Saya ingatkan kepada Saudara Seperti Arief Sofyan Ya Dan Isnar Widodo Ada saya catat Saudara Ada dokter khusus Untuk perawatan Siap Ada Ada Di Jakarta Jakarta Di Jakarta Baik Saudara sering Pergi ke Apa namanya Skincare Ke dokter Kecantikan Iya Dokter Kecantikan Yang pribadi saya Iya Kemarin keterangan Bahwa Saudara pernah Pergi ke Dokter Kecantikan Itu bersama-sama Dengan SEL Siap Saudara Benar Siap Benar ya Iya Ke mana tempatnya Tuh Tahu tidak Saudara Dimana tempatnya Yang sama Bapak SEL Itu di Meruya Ya Meruya Benar ya Kemarin keterangan Sakit seperti itu Baik ya Berdua Berdua Oke Apakah saudara Tahu Yang membayar Itu siapa Setelah saudara Selesai Perawatan Kecantikan itu Saya tidak Lihat Apakah saudara Membayar Sendiri Tidak SEL Membayar Sendiri Yang Perawatan Bukan saya Yang Mulia Iya Saudara Tahu siapa yang Membayar Saudara Hanya datang Aja Tidak Baik Apakah saudara Tahu Ada Yang menunggui Saudara Adalah Orang dari Departemen Kementerian Kementerian Pertanian Saya tidak Lihat Oki Saudara Kenal Tidak Saksi Oki Kemarin Memberi Kesaksian Saya tidak Lihat Tahu Tidak Saudara Biaya Perawatan Kecantikan Berapa Waktu itu Yang Bapak Saya Gunakan 30 30 Juta Bersama Saudara Saya Tidak Dirawat Saya Tidak Dirawat Saya Tidak Ada Tindakan Saya Cuma Menemani Ayah Saya Bukan Bersama Saudara Tapi Yang Jalan Bersama Saudara Datang Ketempat Itu Saya Cuma Menemani Tetapi Yang Melakukan Tindakan Ayah Saya Bersama Dokter Bukan Saudara Tidak Menurut Si Oki Saudara Juga Tidak Berdua Karena Dia yang Tunggu Saya Tidak Lihat Saudara Aku Itu Berdua 15 Pernah Juga Dengan Bibi Pernah Tidak Saya Tidak Tau Sama Bibi Tidak Kalian Bertiga Oh Yang Pertama Saya Ber Yang SEL Yang Pertama Saya Bertiga Itu Bayarnya 45 Juta Tau Tidak Saudara Saya Tidak Tau Yang Membayar Apalagi Tidak Tau Kenapa Saya Bilang 15 Juta Karena Waktu Hanya Saudara Berdua 30 Begitu Bertiga 45 Berarti Satu Orang Itu 15 Juta Pertanyaan Saya Apakah Saudara Membayar Setelah Tindakan Itu Perawatan Kalau Saya Tidak Melakukan Tindakan Jadi Saudara Hanya Mendampingi Saja Sudara Sudah Disumpah Tidak Ada Gunanya Juga Karena Saksi Yang Lain Sudah Memberi Keterangan Kenapa Anak Oleh Undang-Undang Dilarang Untuk Memberi Kesaksian Bukan Dilarang Disuruh Pilih Memilih Ada Punya Hak Ingkar Memilih Untuk Menjadi Saksi Atau Tidak Ini Sudara Pasti Secara Fisiologis Akan Membantu Sudara Atau Orang Tua Sementara Sudara Terikat Dengan Sumpah Yang Sudara Ucapkan Jangan Menyusahkan Diri Sendiri Ini Selalu Saya Harus Ingatkan Ini Karena Akan Ada Konsekuensi Hukum Untuk Sudara Diperiksa Kami Hanya Mendengar Kejujuran Sudara Kalau Memang Sudara Lakukan Kami Hanya Menawarkan Untuk Mengembalikan Uang Itu Dari Sumber Darnya Dari Kementerian Pertanian Kecuali Sudara Bisa Buktikan Sebaliknya Bahwa Uang Yang Sudara Gunakan Itu Uang Uang Pribadi Itu Tentunya Ada Pertimbangan Lain Tapi Kalau Itu Terbukti Uang Negara Kami Hanya Menyarankan Untuk Kembalikan Penyelesaiannya Seperti itu Tapi Sudara Malah Tidak Mengakui Tidak 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 Sudara Pergi Kesitu Kalau Dengan Ibu Sudara Pernah Tidak Dengan Orang Tua Ibu Tidak Pernah Tidak Pernah Baik Untuk Sudara Untuk Tercatat Apakah Sudara Pernah Tidak Ya Menerima Pemberian Atau Mobil Innova Venture Yang Saya terima Saya tidak langsung Menerimanya Tahun berapa 2000 2022 2022 Saksi Menerima Mobil Innova Venture Toyota Innova Innova Tiba Di rumah Bulan Februari Tahun 2022 Februari 2002 Siapa Yang Menyerahkan Sudara Mobil Itu Bagaimana Siapa Yang Menyerahkan Sudara Terima Dari Siapa Bukan Saya yang Terima Bukan Saya yang Terima Siapa Yang Terima Saya Tidak Tahu Yang Mobil Itu Sudah Ada Di Rumah Siapa Yang Itu Kan Mobil Apakah Orang Dealer Yang Datang Menyerahkan Atau Orang Dari Kementerian Pertanian Saya Tidak Tahu Yang Mulia Yang Jelas Mobil Itu Pada Tahun 2022 Ada Di Sudara Sudara Yang Menguasai Mobil itu Februari 2022 Baik Tentunya Mobil Itu Sudara Parkir Berani Parkir Di Rumah Itu Kan Pasti Ada Surat 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 Itu Atas Nama Siapa Habibah Habibah Kemarin Sudah Diperiksa Juga Habibah Dia Sendiri Tidak Mengetahui Lalu Mobil Itu Ternyata Atas Nama Dia Dia Mengetahui Setelah Perpanjangan Mobil Siapa Yang Apa Mengataksenamakan Mobil Itu Ke Habibah Izin Yang Mulia Habibah Tau Habibah Tau Karena Izin Saya Mohon Maaf Mobil Itu Saya Pahami Itu Mobil Dari Ayah Saya Saya Pahami Itu Yang Mulia Kemudian Saya Memberitahukan Ke Habibah Atas Izin Ayah Saya Besoknya Saya Kabari Bahwa Mobil Innova Sudah Ada Di Rumah Kemudian Saya Kabari Habibah Mohon Maaf Yang Mulia Karena Saya Menghindari Pajak Progresif Saya Menyarankan Untuk Memakai Nama Habibah Dan Habibah Menyetujui Pada Akhirnya Menyetujui Setelah Dia Mengetahui Itu Keterangan dari Habibah Kemarin Terserah Sudara Baik Jadi Mobil itu Sejak Februari 2022 Ada di rumah Sudara Kepimpinan Mobil Atas nama Habibah Kemudian Mobil itu Di rumah Dimana Disimpan Rumah Sudara Yang dimana Rumah Yang di Lebak Bulus Rumah Saya Di Lebak Bulus Lebak Bulus Jakarta Selatannya Lebak Bulus Baik Sebelum Ada Mobil Innova Venture Apakah Sudara Punya Mobil Yang Lain Punya Ada Banyak Mobil Sudara Disini Tertulis Ada Alphard Alphard Kejujuran Sudara Alphard CRV CRV Mobil Saya Pinjam Yang Mulia HRV Saya Tahu Sudara Pinjam Atau Yang penting Ada Terparkir Di rumah Sudara Ada Berapa HRV CRV CRV Apalagi Jujur Sudara Ada Mercy S400 Tidak Yang ada Porsche Yang pinjaman Dari Anak Saya Porsche Terparkir Di rumah Sudara Kemudian Sudara Mengatakan Tadi Sudara Menerima Apalagi Sudara Menerima Lagi Pemberian Dari Orang Tua Sudara Innova Ini Dimana Ceritanya Jadi Ijin Menceritakan Singkat Yang Mulia Saya Pernah Curhat Ke Bapak Saya Saya Berbincang Waktu Itu Saya Banyak Kegiatan Bakti Sosial Keluar Dan Mobil Waktu Itu Hanya Alphard Saja Dan Itu Buat Boros Dan Muatannya Sedikit Saya Tanyakan Apa Ada Yang Bisa Saya Pinjam Pakai Dari Bapak Atau Bagaimana Yang Bisa Saya Gunakan Untuk Kegiatan Bakti Sosial Waktu Itu Terakhir Saya Ke Banten Akhirnya Sudara Tadi Kan Saya Tanyakan Siapa Yang Menyerahkan Mobil Itu Ke Sudara 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 Tidak Tahu Apakah Dari Orang Kementerian Pertanian Yang Antas Saya Tidak Tahu Yang Mulia Itu Kan Mobil Baru Itu Kan Mobil Baru Apakah Sudara Tahu Bahwa Mobil Itu Dibayar Kes 500 Juta Saya Tidak Tahu Sudah Tahu Pakai Atau Pakai Atau Sumber Danya Sumber Anggaran Itu Dari Mana Sudara Tahu Kemudian Keterangan Saksikan Lain Sudara Bambang Pemuji Sudara Tidak 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 Pernah Sudara Baik Kemudian Ada Juga Pengeluaran Biaya 21 Juta Untuk Beli Sons Sistem Dari Sudara Tidak Pernah Tidak Pernah Ini Saya Anu Keterangan Saksi Saksi Yang Menjelaskan Ada Pengeluaran Untuk Sudara Dan Mereka Buat Tabel Setiap Pengeluaran Ada Di dalam Tabel Sudara Anda mengakui Tidak Oke Itu Sudara Ya Ada Tambahan Ada Tambahan Ya Sudara Saksi Bu Tidak Ya Mungkin Tadi Sudah Saya Terap Yang Sudah Saya Tanyakan Terkait Dengan Aktivitas Sudara Yang Berkaitan Dengan Kementan Oke Sebelum Saya Tanya Lebih Lanjut Sudara Pernah Merasakan Atau Menerima Barang Atau Uang Apapun Yang Sudara Tahu Itu Dari Kementan Tidak Saya Tidak Tahu Nah Itu Skincare Sudara Pernah Tanyakan Tidak Itu Uang Dari Mana Kenapa Sudara Tidak Bayar Sudara Itu Saat Itu Posisi Sebagai Apa Anggota DPR Atau Bukan 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 Anggota DPR Bukan Yang Mulia Skincare Itu Yang Kemarin Saksi Saksi Sudah Utarakan Ada Pak Oki Yang Mengantar Langsung Dan Menunggu Di Resepsionis Sampai Dua Jam Di Dalam Pak Menteri Dengan Putita Yang Masuk Kedalam Lalu Kemudian Yang Bertiga Itu Sudara Dua Jam Menunggu Di Dalam Atau Bagaimana Saya Menunggu Yang Mulia Menunggu Di Dalam Ruang Mana Di Sebelahnya Bapak Saya Tindakan Perawatan Dua Jam Itu Sudara Tungguin Tungguin Lalu Terkait Dengan Joyce Selaku Ketua Garnita Bagaimana Kedekatan Sudara Dengan Sekjen Pembagian Tugas Secara Teknik Joyce Semua Yang Atur Yang Mulia Secara Teknik Apakah Bisa Tanpa Tanpa Saudara Informasikan Atau Perintahkan Kepada Joyce Untuk Menghadap Pak Menteri Dia Bisa Mengutarakan Adanya Kegiatan Kegiatan Yang Atas Namakan Garnita Paham Saya Joyce Adalah Salah Satu Staff Di Kementerian Pertanian Yang Mulia Dan Juga Biasa Berhubungan Langsung Dengan Pak Menteri Jadi Saya Dikabari Kalau Semuanya Sudah Matang Baru Saya Dikasih Tahu Saudara Ketua Apa Yang Saudara Perintahkan Ke Sekjen Sesungguhnya Cuma Kalau Sekjen Joyce Minta Arahan Arahan Saja Ini Diarahkan Kemana Tum Ini Dibawa Kemana Tum Baru Saya Arahkan Arahan Seorang Ketua Di Atas Sekjen Perintah Ketua Sekjen Itu Posisi Itu Tidak Orang Nomor Satu Apakah Betul Apa Yang Saudara Kemukakan Sesungguhnya Kepada Joyce Apa Yang Joyce Tanyakan Kepada Saya Yang Minta Arahan Dan Petunjuk Itulah Yang Saya Berikan Yang Mulia Apakah Saudara Perintahkan Untuk Menghadapan Menteri Tidak Pernah Karena Itu Joyce Selalu Mengatasnamakan Saya Menuruti Perintah Ibu Tita Untuk Ketemu Pak Menteri Tidak Pernah Disitu Karena Tidak Mungkin Tidak Ada Link Saya Selalu Sudah Matang Baru Saya Dikabari Yang Mulia Cuma Minta Arahan Petunjuk Ini Mau Dibawa Kemana Terkait Dengan Data 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 Penerima Sumbangan Segala Itu Bagaimana Cara Saudara Mengkolaborisikan Dengan Kementan Sudah Matang Di Joyce Juga Yang Mulia Semuanya Joyce Joyce Cuma Melaporkan Saja Ke Saya Seperti Itu Lalu Ada Lagi Terkait Dengan Nur Habibah Itu asisten Atau apa Saudara Asisten Sesuai informasi Nur Habibah Saudara Memakai KTP Yang Dia Serahkan Pada Saat Dia Melamar Atau Apa Itu Melamar Bekerja Kepada Saudara Dan Nama Yang Di Dalam STNK Itu Sepengeton Dia Itu Dia Tidak Tahu Apa betul Begitu Maaf Yang Mulia Saya Menyampaikan Ke Biba Saya Pakai Nama Dia Untuk Mengurus Surat Surat Innova Lalu BPKB Siapa yang mengirimkan Apakah Saudara mengirimkan BPKB ke rumah Habibah Tidak Sekarang BPKB itu ada dimana Ada Di mobilnya Di mobilnya ada dimana Ijin sudah ada di KPK Oh ada disitu ya BPKB nya ya Karena kemarin Informasinya BPKB itu dikirim ke rumah Habibah Kemudian Habibah mengembalikan kembali ke rumah Lebak Bulus Apakah seperti itu Ada yang mengirimkan ke rumah Habibah Tidak Yang Mulia Tidak Tidak Nanti dilihat lagi ya Lalu terkait dengan ada Dengan anak Saudara Bibi Siap Oke Sepengatuan Saudara Berdasarkan juga keterangan kemarin Saya ingin Menguruskan keterangan Nur Habibah Terkait dengan penukaran-penukaran uang dolar Saudara tahu tidak Pernah dengar Yang Mulia Jangan pernah dengar Karena Nur Habibah menyatakan Bahwa Saudara menanyakan Kenapa Bibi tukar-tukar uang dolar terus Pernah tidak seperti itu Pernah Pernah Berarti Saudara tahu Tahu tidak itu uang dari mana Saudara sendiri tahu kan Tahu Karena Saudara sendiri menanyakan Kenapa Bibi selalu menukar-nukar uang dolar terus Karena Biba yang bilang Saya habis tukarkan uang Buat Bibi Bu Oke Dan Saudara menyatakan Kenapa tukar-tukar dolar terus Berarti Saudara itu tahu Bahwa ada uang dolar Iya seperti itu Saudara tahu itu uang dari mana Uang Bibi Uang Bibi Bibi bekerja sebagai apa Bibi ada usaha sama teman-temannya Usaha apa Usaha ada kumpul di pertambangan Pertambangan Saudara tahu itu Saya cuma dengar dari anak saya Dan Saudara tahu tidak Bibi juga sebagai Tercatat sebagai Honorat Di Kementan Waktu itu Sedengar saya Bibi mengatakan Kakeknya minta untuk Menjadikannya Salah satu Yang bekerja sebagai Magang di Kementan Tahu kalau Bibi juga dibayar Honornya Saya tidak tahu Tidak tahu Kalau dia seorang pengusaha Kok mau Bekerja dengan honor Yang tidak sebanding Itu Usahanya itu Sudah berapa lama Saya tidak Tidak tahu Oke Satu lagi terkait dengan Nayunda Saudara kenal Nayunda Kenal Kenal Saudara kenal lama atau tidak 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 Saudara tahu Kalau Nayunda juga Menjadi honorer di Kementan Tidak tahu Tidak tahu Karena informasi Yang diutarakan oleh Nayunda Itu Saudara yang mereferensikan Tidak Jadi Saudara Membantu Tidak tahu Yang diutarakan oleh Kementan